yo guys kembali lagi di channel fpzaki jadi di video kali ini gue pengen thrifting nya buat nyari baju lebaran cuma gue doang kayaknya thrifting pake cuma lebaran doang belinya thrifting tapi gue gak sendirian sekarang thrifting nya gue thrifting bareng sama keluarga gue lo bayang depan lagi thrifting bareng keluarga ntar pokoknya ada emak gue ada kakak gue nanti kita liat aja lah gue pengen thrifting kalau baju-baju cewek banyaknya di pasar senen kan di blok 3 nanti gue bakal ke pasar senen blok 3 gue yakin sini bakalan rame banget karena ini hamin 10 lebaran ya pokoknya ya gue video sekarang ini gue record ini hamin 10 lebaran ya kan ntar uploadnya mungkin mendekati lebaran atau gimana ya kan pokoknya gitu dah ya kita liat aja barangnya bagus-bagus atau enggak ya kan oke kita gasken aja langsung ke pasar senen cuy ya kan di subscribe dulu di like jangan di skip paling kemudian di klien apis buat ini mah udah kita langsung berangkat aja let's go sampai ketemu di pasar senen blok 3 guys let's go ya guys sekarang gue udah di pasar senennya lagi di parkir jadi nanti jadi nanti gue langsung kasih liat aja ke tempatnya gitu namibat atau enggak selamat menikmati oke ya guys gue udah di pasap nen blok 3 ini tempatnya tapi ini yang dimantikan kemudian dibaget wang baru wang baru wang baru jake jake jaket jaket Hai hati-hati pandu ya yang ketengah nggak mau eh baru baju ada muat ya ada ya guys kita nyari baju lebaran ya Pak Koci nyari apa Kak? masak yang pati sedang dulu masakit nyari apa mas? ini topinya tadi topi di situ asli ya tergantung sih tapi bagus-bagus kalau di tiktok itu udah sampe 200 ribu tergantung kamu ngapain mu? kamu ngapain yang ke pasar? udah nggak sebet lagi nyari apaan? nyari apaan? nyari fitur buat lebaran ya nggak ini buat apaan? 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 naiki cuy ini berapaan bang yang disini bang? cilbet ya tapi ya cilbet coba cilbet kagak muat bang sekarang gua gede banget sama semuanya harga yang dibawah yang dibawah sini 35 ribu 300 ribu 300 ribu ini 75 ribu kurang-kurang ribu cek dulu ya bang ya lihat dulu kita boleh ini boleh nggak sih guys? ini nggak ada ilang ini nggak milih goreng bahwa bisa anjir cewe banget ini di atas eh yang disini cpe cpe 3 yang di atas tadi cpe 20 yang lebih 75 nih 75 ya? aduh ini ngasih dibuka lagi rame baci ngap ya? lagi rame nari apaan mah daster mah? rame ini kaya daster merah ototan gila banget tapi ya sebagas mah ini ini boleh goreng lagi gusnya 35 ribu 300 boleh? ahh geroe 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 banyak-banyak nih si penil tanah penil tanah uniklone ini bingung SD manisnya 5.000 20.000 yang haus yang bikin segar 5.000 yang haus yang bikin segar definisi nganterin modanya tadi melambai eh kayak punya kita kenceng banget abu-abu itu cakep abu-abu itu cakep abu-abu itu cakep ini ayah nonton ayah kasih yang bekas aja yang penting cakep ya ika sih ya baju-baju berapaan bawah 353 100 bawah 353 100 ini kalau yang disini di depan sini ucapan baju-baju lihat-lihat dulu ya di North Face itu coba lihat guys mana wah ini bowl ini ini ya golf sweater ini mas mau minum lagi enggak yang ini berapaan sama 50 50.000 di atas barangnya terus pegangnya kotak enggak sih enggak berapaan tapi ini gedean panjang malam kita tarik tangannya ini pasti panjang wad iya gampang di pinggang gampang gampang telebaran ayo kocok topi-topi topi berapa itu? topi berapa? di atas cepe bang di atas cepe beda-beda ya bang beda-beda bang apa bang coba deh setelah cek topi-topi di atas cepe brendet ke atas cepe berapa ini? berapa ini berapa ini? berapa ini? jujur tapi gitu ya kita panggil berapa ini? berapa ini? love ini panggil Terima kasih. Harganya 3,5-2,5.000. 400.000. Dibilang pasar Senin memang beginilah harganya. Pasar Senin memang begini. Panas. Ini bagus. Oke, yang tak belanja udah mulai pulang. Panas. Coba banget anjir. Barangan. Iya. Gak gosnya udah tahu barang. Gitu tadi kebocok ya? Iya. Udah ada barang-barang. Cuma mager banget penyaringan. Nyelip-nyelip, gak berisik bet, rame. Aduh. Itu yang mahal. Cuma yang nganterin ibu-ibu. Yang penting dapet kan. Ibu-ibu. Sudah dapet juga ikut kan? Aduh udah dapet gue. Gue gagal dapet. Dapet tiga. Dapet tiga. Dapet tiga. Dapet tiga. Dapet tiga. Dapet tiga. Apa aja? Jamis. Sama sukar. Enggak mendapet sama sekali cuy. Enggak nge-rap dulu. Enggak nge-rap dulu, enggak, enggak, enggak. Enggak nge-rap, enggak, enggak, enggak. Nah kuning tuh, enggak. Ya, udah lebih. Sudah di jauh tinggal cuy. Aduh, aduh, aduh. Berapaan bang? Panah-panah? Kucap. Pengen deh kan. tapi kayak aneh ngasih aja coba dong ininya ngasih dulu gua udah apa dapet kak Bajokan ini dia sama nama Oh yang 250 150 300 tergantung brandnya aja bervariasi ya ini 35 semua ini 35 nih 103 103 35 adidas wih ngomplur anjir muka gue adidas 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 35 35 35 300 200 tadi bagus mas di rumah mana? itu tuh yang bacaan ma tadi bacaan ma tadi ada yang mana ma itu ada yang bulanya yaudah itu gue lupa tadi lu liat yang mana ini? itu bagus ya itu bagus itu bagus itu paling murah harganya 75 ya aku kasih 50 jadi lagi banyak barang atasnya gak diturun-turunin yang 350 aku kasih 250 angkut sekarang ngecepe tempen 35 35 Eganin deh Kok mau mau ambil wujud deh 35 Skip dulu Skip dulu 16 Eganin deh 4 5 9 10 10 11 13 14 jadi jadi jaki lama banget Lari 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 ya bang gimana bang ya botak dua ya ini apaan nih yang abu-abu ini hitam ya satu aja deh ini nih ini cakep gak mas 30 ya 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 mas udah ginepin 30 ya mas aduh aduh maaf 60 ya guys mungkin cukup sekian aja video jual kali ini ya kan lumayan dapet banyak sih nih tentengana nih wah gila satu ini ya cuy satu satu kre apa lo apa namanya satu karung aiki gak gila lo pokoknya nanti barangnya gue kasih liat di rumah aja yang gue dapet cuman ya barang-barang emak gue itu gak gue kasih liat gitu jadi barang-barang gue aja sama barangnya dia yang gue kasih tau oke jadi jangan lupa di like di komen di subscribe udah kita langsung kabut ke rumah aja kita liat barang-barangnya oke let's go deh goodbye iyo cuy sekarang gue udah di rumah ya kan dan ya seperti itulah tadi videonya gue sama keluarga gue ya guys dan kali ini gue mau ngasih tau apa namanya barang yang tadi gue dapet tapi barang gue doang gitu ya bukan barang emak gue dan kakak gue enggak enggak kok gue kasih tau ini khusus barang yang gue dapetin aja gitu sama barangnya adik gue dan enggak banyak gitu cuman ya lumayan lah tapi harganya murah-murah gitu dibawah 100 ribu semua gitu kan oke langsung aja daripada kelamaan ngomong ya yaudah kita langsung aja liat-liat barangnya ya cuy barangnya bagus-bagus gitu ada brandnya semua gitu pokoknya bagus lah gitu dan ini barang pertama di plastik pertama ini gue dapet baju ini bagus nih OOD Future ya kan sempet pernah collab juga sama fans kalau nggak salah ini ntar gue kasih liat fotonya nih nah ini dia collab sama fans OOD Future dan ini dia sama top 10 gitu OOD Future-nya collab sama top 10 oke ini begini cuy baju ya lumayan ini dapet gue di harga 35 ribu murah banget ya kan nah pokoknya ini barang pertama ya kan dan langsung ke barang kedua dan barang kedua gue juga dapet baju lagi nah nih baju baju polos aja biasa ya kan tapi champion dari champion ini size L polos aja biasa cuman warnanya cuman warnanya rada pudar emang sama ada hole dikit nih di bagian bawah sini cuman gak keliatan lah kalau buat dipakai harian biasa ini sama dapetnya 35 ribu ya kan murah meria di pasar dan ke barang ketiga dan ke barang ketiga gue sama baju polos champion juga ini sama cuy dapetnya 35 ribu cuman ini yang oversize warna oranye gitu cuy ini size XL ini gede banget sampai 35 ribu ya kan nah ini udah 3 barang udah gak usah lama-lama dan reviewnya main cepet aja gitu dan ke barang ketiga eh ketiga keberapa keempat ya oke ke barang keempat nih nah barang keempat gue dapet nah TNF aja The North Face ini bagian depannya nih ada TNF disini stacknya disini ada cablonannya lagi dan yang belakangnya gue tertarik buat sama yang belakang ini nih belakang itu The North Face biasa simple gitu ini warnanya rada biru-biru siang gitu tau gak sih kayak biru laut gitu kayak warna ini ini biru lautnya ya bagus kalo di kamer kayak warna peti gak gitu gak ya udah ini barang keberapa tadi ya keempat ya barang keempat ini gue dapet di harga 60 ribu ini tadi 35 35 35 oh iya yang 35an ini kan gue ngambil 3 jadi katanya 35 35 itu satuan tapi kalo beli 3 itu 100 ribu jadi 300 ini 300 ini 60 ribu lalu udah 4 barangnya gue cuma dapet 160 oke gue langsung lanjut ke barang kelima ini benar-benar bagus guys nah ini gue dapet Tommy Helviger kayak polo shirt gitu ini ada-ada noda dikit tapi ini bisa gue atasin gue ilangin nanti ya kan ini tekel lengkap Tommy Helviger ya kan bagus disini ada logo nya Tommy pokoknya tekel lengkap minusnya itu doang warna warna rada menurun ya kan tuh tekel lengkap semuanya ada minus warna warna gak menurun sih maksud gue noda gitu cuy ada nodanya minusnya tuh noda-noda kuning gitu loh nah ini barang ke berapa tadi 1 3 4 4 5 5 5 ini barang kelima dan ini barang ke 6 nah oke nah ini gue dapet jaket ini bagus banget sih cuy jaketnya nih sumpah ini kayak jaket apa ya bober bukan bober ya kayak apa ya namanya ya ini bagus sih gak tau gue nama jaketnya apa anjir pokoknya ini gue kayak ngeliat wah ini bagus langsung musik katanya gitu itu malah adik gue yang ngambil udah lah gak apa-apa buat dia pake gitu kan ini baju eh jaket jaket jadi dia kancing sama resleting gitu ini kok dapet harga 50 ribu ini ada tulisan kayak cina-cina jepong awin yang sih ini kita lagi baca nih apa dah ini 50 ribu bagus banget hasil bahannya enak tebel adem lagi dalemnya kan nah udah gue dapet barangnya cukup segitu aja ya cuy gak banyak banget cuman ya lumayan lah barangnya bagus-bagus ya kan kali ini gitu dan ada merek gak lah gitu enggak kayak gitu deh pokoknya murah-murah tapi udah bagus oh iya gue sambung masih tau lo kalo ke pasar senin ya gue cuma mau ngasih tips aja sih ini kalo lo mau ikutin atau enggak ya terserah lo kalo lo ke pasar senin pokoknya jangan ke tempat yang rame orang biasanya tuh kalo orang nih yang apa kayak toko nih lo dateng ke pasar senin ke toko yang rame nih kayak video gue tadi nih yang lo liat kan ada toko yang rame banget barangnya bagus-bagus itu biasanya harganya mahal-mahal cuy sumpah ini gue dapet harga yang ada brandnya semua ini gue yakin kalo tadi tempat yang gue masuk itu kalo ada ini bisa harga seratusan ke atas cuy karena gue nyari ke dalam prosok aduh gue lupa nanya juga kan lupa nanya juga si abangnya itu pokoknya gue masih rada-rada inget tuh tempatnya dia di pojok gitu pokoknya di rada-rada ujung lah pokoknya itu sepi dan ya harganya murah-murah penutupan bayangin itu penutupan gue belanja sampe jam berapa? jam 6 sore udah buka puasa tuh dan gitu lah kira gue dapet barang-barang ini ya kan ini semua bagus-bagus sih menurut gue wah gue udah kayak mukbang baju ya pokoknya saran gue sih gitu aja kalo lu ke pasar senen jangan beli yang di tempat banyak orang gitu kemendingan lu cari yang sepi yang kosong gitu ya tapi lu liat juga sih lu tanya harganya karena tapi belum tentu murah dan mahal eh dan rame belum tentu mahal jadi pokoknya tanya aja lah lu kalo ke pasar senen ya mendingan nanya gitu berani nawar lah gitu karena kemarin hubungi sama gue ya kan jadi emak gue nawarin santu gitu ya kan emak-emak kalo nawar it's the best forever tapi tetep aja sih ya namanya orang dagang ya kan dihargai juga lah jangan sadis banget kita harga 70 ribu kita tawar 20 ribu kan nggak gitu ya kan nggak nggak mess gitu ya ambil tengah-tengah lah gua cap 35 atau gimana gitulah udah guys pokoknya cukup segitu aja video buah kali ini thank you banget yang udah nonton thank you buat yang udah subscribe oh iya gue sama mau ngucapkan selamat hari lalai dofitri buat kalian yang apa namanya yang muslim gitu ya kan selamat lebaran dan mungkin ini video gue tayang atau di lebaran atau di sebelum lebaran gitu pokoknya yaudah gitu aja untuk video kali ini guys ya kan thank you udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa di tekan tombol like dan subscribe nya lagi dan insya Allah ya kan gue kalau ada rezeki gue pengen banget tripting di daerah pasar Ngedepagdin di Bandung oke udah lah mungkin gue sekalian nyari temen orang Bandung ya kan siapa tau ada temen di Saono kita bisa dikasih tau di daerah-daerah sana gitu guys oke thank you banget yang udah nonton udah segitu aja penutupan udah see you guys goodbye ayo jangan lupa di follow dong instagram gue ya kan ada di deskripsi hahaha mau ngapain sih udah gitu udah udah guys bye bye